Proses pengurasan dua reservoir di IPA 2 Jalan Pramuka milik PDAM Bandar Masih melibatkan hampir 150 karyawan. Proses pengurasan hingga bisa kembali digunakan diperkirakan memakan waktu sekitar 15 jam. Pengurasan di dua reservoir atau tempat penampungan air di IPA 2 Jalan Pramuka dilakukan PDAM Bandar Masih selasa pagi. Akibat pengurasan air ini, distribusi air bersih ketiga kecamatan yang ada di Banjermasin dihentikan sementara waktu. Dua reservoir yang dikuras ini masing-masing berkapasitas 10.000 meter kubik, menurut Direktur Operasional PDAM Bandar Masih, Supian. Penampungan air ini sudah lebih dari 5 tahun, tidak dikuras dan endapan lumpurnya sudah cukup tinggi. Mulai jam 9 pagi tadi, kita sudah mulai melaksanakan pekerjaan pengurasan tersebut, yang mana melibatkan seorang karyawan ditambah tenaga-tenaga yang lain, jadi sekitar kurang lebih 150 orang. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kurang lebih 8 sampai 10 jam. Memang program reservoir kita untuk pengurasan adalah minimal 5 tahun. 5 tahunan kita lakukan pengurasan, kenapa 5 tahunan? Memang prediksi kami bahwa dengan waktu 5 tahun tersebut, level lumpurnya yang mungkin kurang lebih 20 sampai 30 cm. Pengurasan ini melibatkan lebih dari 150 pekerja PDAM Bandar Masih, sedangkan waktu pengerjaannya diperkirakan sekitar 10 jam. Ditambah 5 jam pengisian ulang sebelum air bersih didistribusikan kembali ke pelanggan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AINews melaporkan.